hai 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 gula iwak gas iwak selawiyam tuh buku-buku baik tak iwak iwak barah kuda guys ya di beda tiga ruwangi kudi masa Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sahabat dan kudi manapun kalian berada semoga kita tetap sehat walafiat tanpa kurang suatu apa amin dan selamat bersih bukria ya teman-teman ya ini saya mau masak ini ikan yang sudah saya bersihkan ya ini kalau di Indonesia namanya ikan apa ini ikan barah kuda ya kalau di Hongkong namanya ini ikan wong fahyu nah terus ini saya mau bumbu jahe daun bawang karena daun bawang adanya sedikit ya ya digunakan aja ya teman-teman ya kalau banyak boleh lebih banyak dan ini ada dua butir tahu Jepang ya tahu Jepang ini kalau yang makan orang muda kalau dimasak itu boleh digoreng dulu pakai tepung maizena ya digoreng sampai kuning keemasan gitu ya tapi ini yang makan orang tua jadi nanti saya cuman potong-potong aja saya masukkan masa masak matang sudah ya yuk teman-teman ya kita lihat prosesnya bagaimana ya oke dan ini ikan yang sudah saya bersihkan ya saya baluri pakai tepung maizena ya nanti kita goreng ya kita belur pakai tepung maizena begini ya teman-teman ya kita baluri tepung maizena nanti kita goreng ya oke saya cuci tangan dulu ya oke tepung kita kembalikan dan kita proses ke tahunya ya ini biar begini dulu nanti di goreng ya ini tinggal ngelapin nanti ini tahu saya potong-potong dulu ya potong ini tahu tahu Jepang ya potongnya gampang kita tinggal cerut gitu aja jadi ya ini nanti kita potong-potong jadi beberapa bagian ini nanti ya saya kuyur dulu pakai air dingin ya biar bersih ya kita kuyur dulu oke ya teman-teman ya setelah kita kuyur kita potong-potong sesuai selera aja lah gedenya ya karena ini yang makan orang tua ya kita potong jadi satu menjadi enam atau tujuh ya gini aja biasanya kalau saya masak dulu ikut orang yang lain itu ini saya baluri tepung maizena lalu saya goreng dulu kuning keemasan ya baru dikasih saus atau dimasak dengan yang lain jamur atau apa gitu ya karena orang tua beda majikan ya beda ya jadi saya cuman ini tak potong-potong gini aja nanti tinggal masukin ya teman-teman ya Hai kemarin itu pertama coba tak goreng tapi dia katanya kok ada yang keras-keras gitu apa oke yuk kita ke mau goreng ikan dulu ya ini wajan sudah panas kita nyeplok ndok dulu tanggi lawuh untuk juga digunakan ini keras wajan bisa tetap keepkan kemarin lagi kemarin które erald tee kemarin Legends pakai movie blowing dan yang indok dulu ingin awo masa tadi sudah merebus air untuk kuahnya ya dimasak nyemak-nyemak gitu ya ikannya kalau masakan Cina lain ikan bini itu di apa kasih pende ya ini juga paling Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Oke, eh, 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 eh. Oke, nanti kita akan pang rela tekan. Nanti kita mau pertukar akan menerusnya inilah. Nanti dimasak langsung aja. Wih tidak perlu dimasak. Dipisah-pisah ya. Nah. sebelum iwak dicemplong nih kita kasih beberapa rembar jahe dulu ya karena ikan ini tuh apa agak amis ya teman-teman ya jadi harus dikasih jahe ya oke tetap gureng sampai kuning keemasan ya guys ya tahu boleh diganti dengan yang lain ya kuning keemasan nanti kita masak langsung saja biar cepet Oh iya aku juga belum manasin sego tinggi ninek kukes ya besok tak manasin segotang hindi narkusik pisan oke guys kita balik ikannya ya kita balikannya sudah yang sebelah sana sudah matang ya kita balik Oh gini ya kalau bener-bener masang itu enggak lengket ya tetap cantik dua belak pihak itu eh dua belak pihak dua belak pihak dua belakisi ini cocok untuk orang tua bias karena campurannya paku ya biasanya dulu itu tak campurin terong dia kita sekarang mendapatkan hitam jepang ya atau bahasa sininya yuk kita aku 12 sisi cantik kita sampai kita ngasih begini langsung aja biar tepat ngasih sisi bawah biar agak keringan dulu biasanya kalau biasanya dulu tuh saya masak ikan gini tuh dicampurin apa itu eh kayak seperti ini tapi terbuat dari saripatinya kacang hijau ya temen-temen ya terus bumbunya itu ya ada daun bawang sama gula batu kecap asin juga sedikit dikasih cuka hitam ya gitu enak asam-asam manis gitu ya ini kan 12 sisi sudah cantik ya kan ya 12 sisi sudah cantik ya boleh kasih lihat ya ini 12 sisi sudah cantik lalu kita langsung kasih daun bawang aja ya kasih daun bawang langsung ya tanpa babi bubibu ya ini kasih daun bawang ya terus kompor agar dikecilkan guys karena saya mau kasih air ya buat kuah jadi langsung aja ya ini ini air tadi ini sudah matang ya saya sebelumnya sudah menyiapkan lalu kita kasih kecap asin ya nih kecap asin dari perl secukupnya saja ini kecap asin ini aku rasa paling enak ini ya lalu kita kasih garam juga sedikit garam juga seperlunya ya gula pasir guys ya kalau punya gula batu ya lebih baik gula batu ya rasanya beda lagi lebih angklak gitu ya karena dek bosku ini enggak punya gula batu adanya gula pasir ya udah saya kasih gula pasir oke enak ini ikan ini enak dimasak agak manis gitu ya oke biar mateng nanti setelah agak mateng kita masukkan tahunya ya kita tutup dulu takut air rasanya disek guys tapi ya rasanya guys burung karena banyu ini kan yus mateng bismillah sempurna cek kurang manis gas tambah gula sedikit sampai ya oke kita masukkan oke biar mendidih dulu ya biar mendidih dulu lalu kita tutup kita tutup sekitar lima menit ya guys oke kita tutup dulu oke ya sudah lebih kurang lima menit kita buka ya tadaaa kompor boleh kita gedein temen temen kita coba rasa udah manis ya sudah pas lah ya tapi tergantung selera hmm madisnya sudah oke ya lalu kita masukkan tahunya ya temen temen ya kita masukkan tahunya secara perlahan ya di sisi kanan kiri ya karena tahu ini tahu apa tahu Jepang ini kan rentan sekali dengan hancur jadi kita harus belan-belan ya sudah oke ya biar mendidih lagi kurang lebih ya lima menit gitu lah ya tapi nggak usah ditutup lah makasih nah selamat menikmati gambar kita gedein ya ditutup boleh enggak ditutup pun juga boleh ya tapi alangkah biar cepet apa tahunya biar cepat matang alias panas kita tutup aja nggak papa kita tutup sebentar aja ya sekitar 2 menit gitu oke oke guys kurang lebih sekitar sudah 2 menit yang kita buka tang tang Wow keren warnanya cantik ya toh kan cocok untuk orang tua yang tidak punya gigi ya kudul biasanya kasih terong atau cikwa gitu guys ya pengganti tahu ya jadi enggak ada enggak harus ikan to ini ya ini gini nih oke ya warna sudah cantik rasa pun suga eh sudah sudah paripurna oke ya kita boleh angkat ya kita angkat gas ya sudah mateng kita angkat ya kompor kita matikan dulu ya kita matikan dulu kita apa angkat ikannya dulu ya kita angkat ikannya tahunnya dulu tahunya belakangan aja ya Oh ini ya guys ya nih ya tuh cantik ya tahu-tahunya di taruh di pinggir-pinggir gitu ya nanti kuahnya kita siramkan ya ya oke yuk kuahnya kita siramkan oke kuahnya kita siramkan biar ada apa cantik-cantik atau orangtua sukanya enggak basah-basah gitu ya guys yang nyemek-nyemek gitu ya Nah sudah jadi Alhamdulillah ya ya oke ini ya teman-teman ya hasilnya ya cantik ya ikan barakuda masa tahu Jepang ya ini cocok untuk orang tua siapa yang punya orang tua hayu oke terima kasih ya sudah menemani aku dari awal hingga akhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya guys ya karena saya tanpa kalian bukan siapa-siapa jadi saya hanya saya pun hanya bisa berucap terima kasih dan terima kasih terima kasih yang sudah menemukan channel saya mendukung saya dengan cara subscribe like comment juga share nya ya teman-teman gitu untuk yang belum menemukan semoga segera menemukan dengan menu masak-masak yang super super simple gitu yuk kadang yuk masa kadang ngurah yuk guys yuk jadi orang itu kan mau macem-macem ya guys ya enggak harus masak tongok karena perlu juga refreshing ya oke nah ini cantik ya alhamdulillah iwa emelumangap bisa selamat tinggi dan kesarpi mangan ya oke terima kasih saya akhiri dulu akhir wassalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa hai 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 Terima kasih. Terima kasih.